Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Dari informasi lainnya, Majelis Ta'lim Nur Arina dan Pemuda Islam Kalimantan Selatan tahun ini kembali mendapat kepercayaan dari PDAM Bandar Masih untuk melakukan penyembelian dan pembagian daging kurban. Untuk mendukung peraturan Wali Kota Banjar Masih No. 18 tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, Dinas Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu melayangkan surat edaran kepada panitia kurban, baik masjid maupun musalah, agar tidak menggunakan kantong plastik untuk pengemasan daging kurban. Sebagai gantinya disarankan menggunakan bakul atau plastik ramah lingkungan. Edaran tersebut sifatnya hanya himbawan dan bukan larangan atau paksaan. Setidaknya hal itu ditegaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar Masin, Muhyar, saat ditemui di ruang kerjanya. Keedaran itu menghimbau, himbawan nih bagi masjid atau panitia kurban yang membagikan daging kurban itu dihimbau untuk tidak menggunakan kantong plastik. Kita menghimbau aja kalau mereka mau mengikuti silahkan, kalau ada ya kadalah. Tapi langkah baiknya mereka berpartisipasi dalam rangka menjaga lingkungan termasuk dalam rangka pengurangan kantong plastik. Karena paksaan itu himbawan. Muhyar berharap himbawan itu tidak menjadi beban bagi panitia kurban. Karena hal itu hanya sebagai tindak lanjut atau dukungan terhadap program pemerintah guna menjaga lingkungan dan mengurangi penggunaan kantong plastik. Muhail Banjar TV Sila berharap Tentang . Suara